Intro Halo di GD, kita akan belajar tentang fungsi bersamaan dan pertidaksamaan eksponensial Jadi diketahui fx sama dengan 8 dikali 2 pangkat x dikurang 7 dikurang 4 pangkat x Yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya Mari kita jawab Kita akan masuk pada langkah yang pertama Jadi pada langkah yang pertama kita akan menentukan turunan pertama untuk fungsi eksponen Y sama dengan Ax Y sama dengan Ax Kemudian Len Y Sama dengan len A pangkat x Sehingga len Y Len Y sama dengan Ax len A Kemudian 1 per Y DY per DX Sama dengan len A Sehingga DY per DX didapatkan adalah Y len A Kemudian Didapatkan DY per DX itu adalah A pangkat x len A Kemudian Kemudian kita akan mencari turunan pertama fungsinya yaitu Fx itu sama dengan 8 dikali 2 pangkat x dikurang 7 dikurang 4 pangkat x Sehingga untuk F aksen x itu sama dengan 8 dikali turunannya 2 pangkat x itu adalah 2 pangkat x len 2 Kemudian dikurangi 4 pangkat x len 4 Selanjutnya Selanjutnya Mencari titik stasioner Yaitu ketika F aksen x sama dengan 0 8 dikali 2 pangkat x len 2 dikurangi 4 pangkat x len 4 sama dengan 0 Kemudian kita tuliskan 8 dikali 2 pangkat x len 2 dikurangi 2 pangkat 2 x len 2 sama dengan 0 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat x len 2 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 2 x len 2 sama dengan 0 Kemudian 2 x plus 3 dikurangi 2 pangkat 2 x len 3 dikurangi 2 pangkat 2 x len 2 Dikurangi 2 pangkat 2 x len 1 sama dengan 0 Jadi 2 x plus 3 sama dengan 2 pangkat 2 x len 1 Selanjutnya didapatkan karena absisnya sudah sama maka dapat kita tuliskan x plus 3 sama dengan 2x plus 1 sehingga 3 dikurang 1 sama dengan 2x dikurang x 2 sama dengan x selanjutnya kita akan masuk pada langkah yang kedua untuk menentukan jenis titik stasioner dengan uji turunan kedua ini kita tuliskan menentukan jenis titik stasioner dengan uji turunan kedua f aksen x tadi didapatkan adalah 8 dikali 2 pangkat x len 2 dikurangi 4 pangkat x len 4 kemudian kita akan cari turunan keduanya yaitu 8 len 2 dikali 2x len 2 dikurangi len 4 dikali 4x len 4 kemudian kita kita hitung 8 dikali 2 pangkat x len 2 dikurangi len 2 kuadrat dikali 4 pangkat x len 2 pangkat 2 selanjutnya untuk turunan keduanya adalah 8 dikali 2 pangkat x len kuadrat 2 dikurangi 2 len 2 dikali 2 4 pangkat x len 2 turunan keduanya yaitu 8 dikali 2 pangkat x len kuadrat 2 dikurangi 4 dikali 4 x len kuadrat 2 turunan keduanya adalah 4 len kuadrat 2 dikali 2 dikali 2 pangkat x dikurangi 4 pangkat x selanjutnya kita akan substitusikan nilai x sama dengan 2 dapat kita tuliskan 2 sama dengan 4 len 2 2 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 4 kuadrat turunan keduanya adalah 4 len kuadrat 2 negatif 8 sehingga didapatkan hasilnya adalah negatif 32 len kuadrat 2 nah ini menunjukkan nilainya kurang dari 0 sehingga fungsi tidak memiliki nilai minimum jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi tidak memiliki nilai minimum dan hanya memiliki nilai maksimum oke demikian adik-adik untuk soal kali ini semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax